You are connected to Inspiradio. Happy listening. Dengan nama Hercules. Jadi ini adalah kisah tentang anak buah dari Hercules ini. Namanya Lazarus Cune Manekat. Sebagian informasi bahwa cerita ini sudah dituangkan di artikel-artikel media online. Jadi yang bersangkutan sudah tidak masalah untuk ceritanya dibagikan. Lazarus Cune Manekat. Dia pernah dikenal sebagai anak buah pereman yang paling ditakuti di Indonesia yaitu Hercules. Setelah 10 tahun bekerja sebagai anak buah Hercules yang ditakuti seluruh masyarakat. Lazarus Cune Manekat memilih untuk kembali menjalani hidup normal. Lazarus saat ini bekerja sebagai tukang kebun mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Dan dia bangga bisa berubah. Jalan hidup yang terjal dan beriku bahkan terkesan hidup dalam kekejaman pernah ia alami dan jalani. Namun, hal tersebut menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa bagi hidupnya saat ini. Dulu dia dianggap sebagai orang yang kejam. Bahkan mendengar namanya saja, mungkin orang sudah ketakutan. Apalagi nama bosnya. Yang disebut akan menambah seseorang merasa di situasi yang paling berbahaya. Namun justru saat ini, Lazarus dikenal sebagai pribadi yang murah senyum, ramah, pekerja keras. Dan apa yang dijalaninya sekarang menjadikan dirinya merasa lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan? Seorang anak buah dari peremen yang paling ditakuti se-Indonesia, kini justru dikenal sebagai pribadi yang murah senyum, ramah. Kita memang tidak pernah tahu jalan hidup seorang akan seperti apa. Menyandang gelar sebagai peremen adalah pengalaman berharga bagi dirinya yang kini sangat dekat dengan salah satu toko masyarakat di Jawa Barat. Setelah melewati perjalanan panjang, Lazarus kini bekerja dengan bahagia sebagai tukang kebun mantan bupat di Purwakarta. Menurut cerita, Deddy Mulyadi bertemu Lazarus di salah satu kegiatan di Purwakarta. Ketika itu, Deddy menceritakan perihal pertemuannya dengan Lazarus kepada istrinya sehingga mereka memutuskan untuk memperkejakan Lazarus di rumah mereka. Lazarus diketahui bergabung dengan kelompok peraman yang lukule, di Jakarta dan pekerjaannya ketika itu adalah menjaga tanah kosong, lahan parkir, hingga menjadi dep kolektor. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun ia bekerja di bidang itu. Kemudian, di tahun 2008, Lazarus pernah berpindah pekerjaan menjadi karyawan di salah satu perusahaan unggas di Purwakarta. Namun setelah perusahaan unggas itu bangkrut, ia pindah bekerja di pabrik tekstil. Namun, kembali ia harus keluar dari pekerjaan itu lantaran kontraknya diputus karena ketika itu Lazarus harus menjaga anaknya yang sakit. dan setelah itu akhirnya ia memutuskan untuk bekerja bersama Pak Didi Mulyadi. Kadang kalau kita lihat pereman di pinggir jalan gitu ya, kadang mungkin yang terpikir di otak kita hanya marah, kesal, benci, dan tidak pernah terpikir di kita bahwa mereka bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Mereka bisa jadi seorang pekerja keras, jadi orang yang ramah. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengetuk hati seseorang hingga akhirnya mereka berubah ke jalanan jauh lebih baik. Bukan tugas kita untuk menghakimi siapapun karena kita tidak pernah tahu akan jadi apa dia nanti dan akan jadi apa kita nanti. Bukan tugas kita untuk menyatakan orang bersalah atau tidak. Karena itu hanyalah tugas mereka yang paham hukum. Di dunia kita sama saja dengan semua orang yang ada. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang lebih baik dari siapa yang lainnya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspir Radio. Inspirasi tanpa bahan-bahan.